Intro Nama Arya Saloka belakang ini melekat dengan Amanda Manopo karena chemistry mereka dalam sinetron ikatan cinta keserahian mereka dalam sinetron bahkan terbapas sampai kehidupan nyata warganet ramai menjodohkan Arya Saloka dan Amanda Manopo namun kesan tersebut mulai luntur seiring dengan banyaknya proyek akting baru Arya Saloka yang memasangkan sang aktor dengan aktris lainnya beberapa aktris yang menjadi lawan main Arya Saloka usai Amanda Manopo adalah Rebecca Tamara Putri Marino hingga yang terbaru Anna Jobling Anna Jobling akan beredupan dengan Arya Saloka dalam film horror lembayung yang tayang pada 2024 mendatang Anna Jobling adalah aktris berdarah Malaysia Inggris ia lahir di Kuala Lumpur, Malaysia pada 14 Agustus tahun 2000 selain aktris, Anna Jobling juga merepakan model dan pembawa acara Anna Jobling mengawali karirnya sebagai model dengan mengikuti ajang kecantikan Miss Malaka dan Miss Pahang ia kemudian terpilih menjadi kontestan Dewi Remaja 2018-2019 dan berhasil menduduki posisi keempat di dunia akting, Anna Jobling debut dalam film Pasal Kau 2020 dan serial Wantuan Hantu 2020 pada Juli 2022 namanya terdaftar sebagai 100 wajah tercari 2022 politisi Sander ia adalah satu-satunya kalibat dari Malaysia pada kampanye tahunan tersebut dalam film lembayung yang tayang pada 2024 mendatang Anna Jobling berperan sebagai tokat tantri sedangkan Arya Saloka memerankan karakter dokter Keto selain Arya Saloka dan Anna Jobling film lembayung juga menampilkan Askiya Namiya, Davawadara, Tio Bakuconeo, Paula Wanhauben, Asrielas, Mario Maulana, dan masih banyak lagi sebelum lanjut ke video jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini memiliki nama asli Maria Theodore yang merupakan aktris keturunan Amerika Serikat yang lahir pada 13 Desember 2012 Maria pertama kali debut dalam VFTV berjudul Cinta Jangan Kasih Kendor di 2018 dari debutnya tersebut ada cukup banyak tawaran akting yang didapat oleh gadis 21 hari ini mulai dari webseries Life with My Catoss, My Esports, Latin Queen, I Heart You, Sampai Flona terbaru Maria Theodore diketahui tampil dalam film Mohon 202 dalam film tersebut, ia berkesempatan ambil beratuk akting dengan kekasihnya Javynicon dan juga Siva Haju menganut akaman Kristen, tak banyak yang tahu bahwa Maria adalah Javynicon ini telah menjalin hubungan asmara bahkan ternyata Maria dan Jerry sudah berpacaran selama kurang lebih 3 tahun hal itu bahkan seperti akui oleh sendiri Maria tepatnya, saat ia ditanya apakah akan ikut menyaksikan laga pinjung antara kekasihnya melawan Al Rumi kelihatan begitu Maria dan Jerry tampaknya memilih untuk merahasiakan soal hubungan asmara mereka dengan tak terlalu sering mengunggah momen kedua bahkan Maria juga sempat diduga dekat dengan striker tunas Indonesia Marcelino Ferdinand beberapa waktu lalu gosin Maria dan Marcelino berhubung setelah antara ia kerabat menemani Asia Salsa menonton laga tunas Indonesia melawan Taiwan dan Turkmenistan dalam kualifikasi yalah Asia U23 dari sana terlihat kedekatan Maria dan Marcelino bahkan Maria juga sempat terlihat berjengkrama dengan ibunya Marcelino akan tetapi tak lama kabar kedekatan keduanya pun menghilang setelah kapal tersebut hilang Maria justru kembali tampil masalah dengan Jeffrey Nicole bahkan sempat kepad kok makan satu kajian bareng bintang biar menonton itu sebelum lanjut ke video jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Jeffrey Nicole dan Maria Theodore diketahui tengah menjalin hubungan spesial sempat diisikan foto terus nyatanya keduanya telah pacaran selama 3 tahun tak hanya Maria sukses menaklukkan Jeffrey hingga membuat aktor dengan image bad boy itu menyebut pacarnya sekarang adalah yang terbaik seperti apa tentunya sebagai seorang aktor cinta lokasi atau chinlock menjadi hal yang tak bisa dijaga chemistry yang terlalu kuat dengan melawan main kerap kali justru terbawa hingga kehidupannya aslinya hal itu yang dirasakan oleh Jeffrey Nicole diakuinya ia dan Maria Theodore tentunya karena chinlock bisa disebut seperti ini ya kekasihnya yang sekarang bisa kacaran karena chinlock lewat FTV gua sama pacar gua chinlock lagi kata Jeffrey Nicole mempersilas pernyataan tapi Jeffrey menegaskan bahwa kini ia tak akan terlibat chinlock sebab ia merasa bahwa kekasihnya yang sekarang merupakan yang terbaik pacar gua udah debes lah, udah terbaik kata Jeffrey Nicole di sisi lain Maria Theodore sempat menunjukkan momen kepucinannya dengan Jeffrey dari unggahan terbaiknya Maria mengunggah foto kolase selfie dirinya dengan Jeffrey sementara di slide lainnya menunjukkan foto Jeffrey saat sedang menyatap makanan di beberapa momen yang berbeda lebih lanjut entah hubungan Jeffrey dan Maria tentunya mereka sangat dinamir hati para fansnya sebelum lanjut ke video jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Jeffrey Nicole dikarnaskan alir rumi di ring pinju bertajuk Superstars Konokok di Jakarta akhir pekan lalu namun bagi Maria Theodore Nicole tetap juara di hati kamu karena Jeffrey you are the best ever ujar Maria artis FTV berusia 19 tahun ini mendukung sempacar sejak belum laga berlangsung Maria bersama di bahu aktor playboy itu aku mencintaimu selalu mendukungmu tukasnya dukungan Maria itu seolah menepis kabar telah putus dengan Nicole tentunya karena hal inilah semakin menjadi-jadi atau menjadi bilang Maria Theodore dan Jeremy Nicole masih menjalin asmara Sebelum lanjut ke video jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Maria Theodore dengan nama asli yang sama adalah seorang artis muda keturunan Amerika Serikat yang lahir pada 13 Desember 2002 gadis berusia 21 tahun ini pertama kali muncul mencuri perhatian dalam keputi FTV berjudul Cinta Jangan Kasih Kendot pada tahun 2018 sejak saat itu Maria telah menerima sejumlah tawaran akting termasuk beran dalam webseri seperti live with mei kertos mei as a girl dating queen i've heard you hingga flora terbaru Maria Theodore terlihat dalam film Mohon Dwaris 2 dimana ia beradu akting dengan kekasihnya Jeffrey Nicole dan juga Shiva Haiju Maria Theodore meski memilih untuk menjaga preekuasi tentang hubungan asmara sedikit yang tahu bahwa Maria dan Jeff Nicole telah menjadikan hubungan selama kurang lebih 3 tahun pada beberapa kesempatan Maria mengaku pelanian dengan Jeff Nicole terutama saat ini ditanya apakah ia akan menyaksikan pertarung pinju antara Jeff Nicole dan El Rumi pada beberapa hari yang lalu atau akhir beran yang lalu walaupun pernah muncul kosi bahwa Maria tekan dengan speaker filmas Indonesia Marcelino Ferdinand burunya memilih untuk merahasiakan hubungan tersebut dan kembali menunjukkan kedekatan mereka Maria juga sempat terlihat bersama Jeff Nicole terutama saat mereka terpergok makan sate tajan bersama dan bagian profil setan Maria Theodore sang artis muda yang telah menunjukkan paketnya dalam dunia etni sementara menjaga bahagian kehidupan pribadinya dengan penuh kebijakan sana sepati dan sepati bahagian Terima kasih telah menonton!